Intro Bagi kalian yang tinggal di Kalimantan Timur mungkin tidak asing lagi dengan daerah Bukit Soarto Kalian pasti pernah melewati Bukit Soarto ini karena ini jalur alternatif sama rinda kebalik papan Tapi apakah kalian pernah melewati Bukit Soarto di malam hari? Bukit Soarto merupakan hutan raya yang dikelola pemerintah Minimnya penerangan di Bukit Soarto ini sehingga membuat sensasi yang luar biasa ketika pada malam hari Cerita ini diambil dari kejadian yang dialami oleh Farhan Kejadian ini aku alami sekitar tahun 2019 dan masih mebekas di ingatanku sebab aku mengalami kejadian yang luar biasa dalam hidupku dan memberikan pelajaran bahwa kita harus menghormati makhluk yang tak terlihat Hari minggu ini aku libur kerja Sudah jauh hari aku memutuskan untuk liburan ke Samarinda Hanya sekedar ingin bertemu teman lama yang kuliah di Samarinda Dan pastinya untuk menghilangkan kejunuhanku juga Jam 10 pagi aku sudah tiba di kos temanku Aku dan temanku ini memutuskan untuk jalan ke mal sekedar nonton bioskop dan lanjut nongkrong di kos sambil main game Karena asiknya main game sampai larut malam Rasanya penat sekali dan malas untuk balik ke balik papan apalagi sudah larut malam Akan tetapi pekerjaan yang menuntutku harus balik Karena keesokan paginya aku harus bekerja lagi Pikirku jam 2 subuh waktu yang tepat untuk balik ke balik papan Jadi sekarang lebih baik aku istirahat sebentar Aku nyalakan alarm HPku di jam 2 subuh Lalu aku bergegas untuk segera tidur Alarm HPku pun berbunyi Rasanya malas sekali untuk bangkit dari tempat tidur ini Aku pun membejamkan mata dan memutuskan untuk tidur kembali Selang beberapa menit Alarm HPku berbunyi lagi Yah kali ini aku benar-benar bangun dari tidurku Mau gimana lagi Kesokan paginya aku harus bekerja lagi seperti biasa Aku pun membangunkan temanku Kupikir hal mudah untuk membangunkan temanku dari tidurnya Tapi ternyata salah Aku tetap berusaha untuk membangunkan temanku ini Akhirnya dia bangun Jak, aku mau balik ke kos sekarang ya Reja dengan setengah sadar Ngomong gini ke aku Kamu yakin Balik sendiri Nanti ada yang ikutin loh Tapi Tak kuhiraukan lagi Perkataan temanku ini Yang kupikirkan sekarang Aku harus balik Karena esok pagi Harus bekerja Kemudian Aku pun berangkat Tidak ada kejadian aneh yang kualami Selama di perjalanan Tapi ketika aku memasuki daerah Bukit Soeharto Keadaan di daerah Bukit Soeharto Ternyata tidak seperti yang aku pikirkan Keadaan di sana sangat gelap Minim sekali penerangan Dan cuacanya Suacanya dingin sekali Saat itu Hanya ada beberapa kendaraan saja Itu pun Hanya mobil-mobil besar Aku pun terus mengendari motor Dengan kecepatan Yang sangat laju Namun tiba-tiba Kecepatan motorku berkurang Dan terasa berat sekali di belakang Seperti ada yang kubonceng Perasaanku makin gak enak Setelah aku mencium aroma bunga melati Dari arah belakangku Aku pun makin ketakutan Namun Aku tetap berusaha fokus Untuk mengendarai motor Belum berani rasanya Untuk melihat ke arah belakang Kutacapkan gas motor Selaju mungkin Untuk menghilangkan ketakutanku Namun sial Kecepatan motorku Malah makin lambat Ketika ada mobil yang lewat Baru aku beranikan diri Untuk melirik ke arah kaca spion Ternyata Ada sosok perempuan Berbaju putih Dengan rambut panjang Yang duduk bersamaku di motor Dalam hati Aku membaca doa Dan berharap Ada mobil yang lewat lagi Namun Harapanku pupus Setelah motor yang aku kendarai Tiba-tiba mati Dan saat itu Tidak ada satupun kendaraan yang melintas Aku berusaha Untuk menyalakan motorku lagi Tapi Motorku tak kunjung nyala Keadaan disitu Gelap sekali Dan Sumber peneranganku Hanya senter HP Suara binatang dari dalam hutan pun Kedengeran jelas di telingaku Rasanya semua makhluk disitu Telah menyambutku Diiringi dengan angin yang sangat kencang Ketakutanku semakin meningkat Ketika mendengar sosok perempuan Berbicara persis dari arah belakangku Telingaku jelas sekali Dengar suara perempuan Memintaku Untuk ikut dengannya Pikiranku pun Makin kacau Aku bingung Harus bagaimana lagi Aku terus berusaha Menghidupkan motorku Tapi Tetap saja Hasilnya nihil Kemudian Aku pun memutuskan Untuk mendorong motorku Berharap Sosok perempuan itu Tidak mengikutiku lagi Dan Berusaha untuk berpikir positif Bahwa Tidak akan terjadi apa-apa Terhadap diriku Akhirnya Aku pun merasa lega Karena Suara perempuan itu hilang Setelah sedikit jauh Aku mendorong motor Dari tempatku di awal Aku berusaha kembali Untuk menghidupkan motorku Tapi Tetap saja Motor itu Tidak mau hidup Lalu Kuberanikan diri Untuk melihat Keadaan sekitar Dengan penerangan Senter HP Aku melihat Sosok putih terbang Dari satu pohon Ke pohon lain Diikuti Dengan suara ketawa Sosok itu Terlihat jelas Duduk di atas Dahan pohon besar Dengan sepasang Mata yang merah Yang sedang melihatku Sontak Kejadian ini Membuatku Tak tahan lagi Dan Aku pasrah Apa yang bakal Terjadi Dengan diriku Kuambilkan Air mineral Yang ada Di kantong Motorku Lalu Ku bacakan Doa Dan Aku berbicara Aku Tidak tahu Tidak tahu Siapa Kamu Jika aku Ada salah Tolong Jangan Ganggu aku Dan Mencelakaiku Aku hanya Mau pulang Dengan selamat Jadi Tolong Jangan Ikutiku Lagi Lalu Kutuangkan air Yang sudah Kubaca doa Tadi Di pohon itu Tapi Aku tidak berani Untuk melihat ke atas Kucoba lagi Untuk Menghidupkan motorku Dan Akhirnya Motorku Hidup kembali Lalu Aku tancap gas Selaju mungkin Kupikir Ini sudah berakhir Ternyata Salah Aku Masih Saja Merasa Ada yang Seperti Membonceng Dan Benar Saja Perempuan itu Masih Mengikutiku Selama Perjalanan Aku Tetap Membacakan Doa Dalam Hati Dan Berharap Ada Kendaraan Yang Melintas Aku Beranikan Diri Lagi Untuk Berbicara Kepada Sosok Perempuan Itu Tolong Jangan Ikuti Aku Dan Sosok Itu Berbicara Dengan Suara Yang Lembut Tolong Berhentikan Saya Di Pohon Besar Di Depan Sana Tiga Menit Kemudian Saya Berhenti Tepat Di Dekat Pohon Besar Itu Dan Benar Saja Sosok Itu Turun Dari Motor Dan Aku Melihat Sosok Itu Tersenyum Kepadaku Dan Menganggukkan Kepalanya Badanku Terasa Lemah Sekali Seketika Keadaan Semakin Hening Ketika Aku Melihat Sosok Perempuan Itu Tersenyum Kepadaku Aku Pun Kembali Menancapkan Gas Motor Dengan Selaju Mungkin Dan Berharap Sosok Perempuan Itu Tidak Mengikutiku Lagi Dan Kali Ini Benar Sosok Itu Tidak Mengikutiku Lagi Aku Sampai Dikos Dengan Selamat Tapi Aku Merasa Demam Mungkin Karena Efek Shock Dengan Apa Yang Aku Alami Dan Kejadian Ini Membuatku Trauma Untuk Jalan Sendiri Ke Samar Samarinda 6 Bulan Setelah Kejadian Itu Akhirnya Aku Kesamarinda Lagi Kali Ini Aku Tidak Sendirian Aku Ditemani Oleh Temanku Saat Itu Aku Pulang Kerja Sekitar Pukul 6 Sore Dan Kita Memutuskan Setelah Maghrib Langsung Berangkat Kesamarinda Sebenarnya Ada Rasataku Tersendiri Untuk Melewati Bukit Soarto Pada Malam Hari Tapi Pikirku Pukul 8 Malam Masih Banyak Yang Melintas Bukit Soarto Apalagi Kali Ini Aku Bareng Temanku Dan Benar Saja Suasana Di Bukit Soarto Masih Banyak Kendaraan Yang Melintas Tetapi Perasaanku Masih Saja Was-was Selama Perjalanan Temanku Yang Menyetir Motor Dan Aku Masih Dengan Perasaan Yang Khawatir Lalu Temanku Berhenti Di Sebuah Warung Katanya Dia Ingin Membeli Minum Jadi Ku Iakan Saja Permintaan Temanku Ini Namun Aku Tetap Di Motor Biar Saja Temanku Sendiri Yang Membeli Minum Karena Aku Sudah Merasa Aneh Ketika Melihat Sebuah Warung Itu Warung Itu Penerangan Hanya Memakai Obor Dan Orang Yang Berada Di Warung Itu Pun Berpakaian Seperti Zaman Dulu Dengan Memakai Sarung Rambut Disanggul Dan Juga Pandangan Matanya Kosong Rasanya Aneh Sekali Ada Warung Di Sikitar Sini Yang Penerangannya Hanya Memakai Obor Namun Sudahlah Aku Nggak Mau Membahas Sekarang Dengan Temanku Akhirnya Setelah Temanku Membeli Minum Kita Langsung Melanjutkan Perjalanan Lagi Pikiranku Seperti Ada Yang Menyuruh Untuk Menengok Ke Belakang Lalu Aku Pun Menengok Ke Arah Belakang Dan Bener Saja Warung Itu Sudah Nggak Ada Lagi Aku Pun Diam Pikirku Bukan Sekarang Waktu Yang Tepat Untuk Cerita Ketemanku Mungkin Setelah Melewati Bukit Suwarto Baru Aku Cerita Ketemanku Dengan Apa Yang Aku Lihat Setelah Melewati Bukit Suwarto Lalu Aku Cerita Kepada Temanku Dengan Apa Yang Aku Lihat Dan Rasakan Temanku Juga Merasakan Keganjilan Terhadap Ibu Penjaga Warung Katanya Penjaga Warung Itu Tidak Menjawab Ketika Aku Tanyakan Harga Minuman Ini Tatapan Matanya Kosong Raut Muka Yang Pucat Dan Diamnya Ibu Itu Membuat Bulu Bulu Kuduku Merinding Lalu Kata Temanku Dia Langsung Memberikan Uang Begitu Saja Dan Ibu Itu Memberikan Kembalian Yang Uangnya Ditaruh Di Kantong Motor Kemudian Kami Spontan Untuk Memeriksa Uang Yang Ada Di Kantong Motor Itu Setelah Kami Periksa Ternyata Tidak Ada Uang Di Kantong Motor Dan Yang Ada Hanya Dedaunan Kering Saja Yang Ada Di Kantong Motor Tersebut Sontak Kejadian Ini Membuatku Dan Temanku Memutuskan Untuk Kesokan Harinya Tidak Pulang Kebalik Papan Pada Malam Hari Aku Pun Memutuskan Tidak Akan Pernah Lagi Untuk Melewati Bukit Soarto Ketika Malam Hari Karena Situasi Di Sana Ketika Malam Hari Gelap Karena Minimnya Penerangan Dan Rawan Kecelakaan Lalu Lintas Baiklah Sekian Dulu Episode Kali Ini Untuk Cerita Kali Ini Diangkat Dari Cerita Di Twitter Ad Ara Yang Bisa Kalian Lihat Detilnya Di Deskripsi Terima Kasih Buat Teman Teman Sekalian Yang Telah Mendengarkan Cerita Ini Sampai Jumpa Lagi Di Episode Selanjutnya